Ada yang namanya tukar. Terhalang oleh pandemi COVID-19, siswa dan guru SMK Negeri 1 Kota Sukabumi lakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru menggunakan teknologi live streaming. Mereka mengemas acara dengan menggunakan properti lengkap seperti dialog pada umumnya yang dilakukan industri televisi. MPLS yang diikuti oleh 720 siswa baru ini bisa disaksikan langsung melalui akun YouTube channel Kesiswaan Stegmensi. Pemaparan mengenai materi MPLS dan pengenalan sekolah akan ditampilkan saat live streaming tersebut. Nantinya siswa akan berinteraksi di kolom komentar YouTube dan mengirim tugasnya melalui Google Classroom. Siswa baru tidak hanya menyaksikan acaranya saja, namun harus merangkum materi yang disampaikan di acara MPLS tersebut. Kegiatan MPLS ini berlangsung selama 4 hari. Kita menggunakan fasilitas akun channel dari YouTube. Kita membuka akun channel khusus kesiswaan Stegmensi namanya. Nah, secara live streaming memang ada beberapa kekurangan kalau dibanding dengan meeting. Arti kita tidak berinteraksi secara langsung dengan para peserta. Tapi ini salah satu upaya kita lah. Yang penting informasi MPLS ini tersampaikan melalui media online. Mudah. Mudah ya. Terus ada tugas nggak? Tugas atau seperti apa gitu? Ada. Apa tuh tugasnya? Kayak rangkuman. Jadi rangkuman dari live streaming itu? Iya, dari live itu. Terus kita kirim ke classroom. Oh, dikirim juga ya tugasnya? Meski sebagian siswa merasa kesulitan karena keterbatasan berinteraksi dengan MPLS live streaming ini, namun setidaknya pemaparan materi sekolah bisa tersampaikan secara langsung. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.